Progres daripada kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perkara penemuan orang meninggal dunia yang terbakar di pos pion ujung landasan Alim Perdana Kusuma, Jawa Tata Timur. Kami menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk upaya-upaya yang telah kita lakukan, selain kemarin kita sudah olah TKP dan juga melakukan visum et preparatum dan juga otopsi, kami sampaikan juga kemarin juga telah turun tim dari Fisika Forensik Pusla for Baris Kimpori, ini usus untuk mengecek dan mengolah TKP terkait dengan kasus kebakaran. Yang kedua, juga turun tim dari KimBiofor, Kimia, Biologi, dan Forensik Pusla for Baris Kimpori, ini untuk melakukan pengecekan dan mengolah TKP yang ada, DNA yang ada di TKP. Lalu yang ketiga, telah dilakukan pengecekan terhadap 11 titik CCTV yang sudah diidentifikasi yang ada di sekitar TKP. Lalu rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan hari ini, kita akan melakukan klarifikasi terhadap wali kelas korban, guru BK, dan juga teman kelasnya. Yang kedua, hari ini juga kita akan mengirimkan handphone, PC, dan juga tab serta laptop korban untuk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik ke Pusla for Baris Kimpori. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, mengecek 7 titik CCTV tambahan. Jadi kalau kemarin 11, hari ini akan kita tambah 7 titik CCTV tambahan. Jadi total nanti ada 18 titik CCTV. Yang keempat, kami akan juga mengecek akun Roblox. Jadi korban ini hobinya memang gamer. Mengecek akun Roblox korban, karena ditemukan status di Roblox korban. Bertuliskan, tulisannya hi, if I, ulangi, hi, if you see, if you see this, artinya kalau kamu melihat ini, I probably already dead. Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya, lalu yang kelima, kami koordinasi dengan asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui motif daripada kejadian ini. Jadi saya sampaikan kepada rekanan media bahwa hingga pada saat ini tim penyidik dari Polis Meteor Jata Timur bersinergi dengan Satpom Lanut Halim Perdana Kesuma dan juga dari Subdit Jatan Ras di Krimum Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan secara intensif, profesional dan transparan dengan menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.